Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholiala Sayyidina Muhammad Sholialiyah Walali Sayyidina Muhammad Sholialiyah Izin bertanya Buya Saya ini dapat Bantuan dari pemerintah Tiap tiga bulan sekali Buya Cuman Bagaimana menurut Buya Saya ingin Sebagian Dana itu diimpakan Bantuan atas dasar apa Ibu? Dasar itu yang Bantuan apa itu? Bantuan yang Apa namanya Tiap bulan Kayak BRT gitu tuh Buya Ibu layak memang Betul Ya saya dikasih Memang saya hidup sendirian Oh baik Jadi Ibu berhak dapat uang itu Baik terus Terus saya ingin Sebagian ingin mengimpakan Buya Masya Allah Apa tidak bisa gitu Buya itu Baik Baik Mohon penjelasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama ini seperti sebelumnya Saya tidak bicara tentang masalah fikir infaknya Akan Anda bisa membidik hati yang hidup Ibu ini hidupnya ibaratnya seperti orang pas-pasan Tapi masih fikir bersedekah Ini yang mahal Orang kaya raya belum tentu tersentuh Sudahlah jangan bahas fikir-fikir Selesai Fikir-fikir menteng banget Fikir itu bahasan Mahalal haram selesai Tapi menghidupkan rasa Ibaratnya beliau itu pas-pasan Sampai dapat bantuan Tapi masih mikir untuk bersedekah berinfak Nah itu yang mahal rasa ini Kalau seandainya ibu ini kaya raya Apa yang terjadi kira-kira Ibu ini diberi kekayaan melimpah Apa yang terjadi Yuk belajar kita dari apa yang terjadi pada orang lain Wes Al-Kharani adalah fakir Orang fakir seluruh dunia Ya Wes Al-Kharani Enggak punya sesuatu apapun Kalau makan dia pergi ke tempat sampah Sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang Ada anjing berkata Ya anjing kau kesana Aku kesini Jangan ganggu Aku tidak ganggu kamu Kamu janggung ke saya Setelah itu roti itu dipilah Yang paling bagus Yang sedang Yang jelek Yang jelek dikasih kena anjing Yang sedang dimakan dia Yang paling bagus dibungkus Dicari orang fakir Lalu berkata Ya Allah Ini yang aku punya Jangan kau hukum aku Karena aku tidak peduli dengan orang fakir Sudah fakir Ngurusi orang fakir Ayo Kita perlu hati yang hidup Ada pun Ibu Pemberian pemerintah adalah hal yang boleh diterima Bantuan Rizki yang halal buat Ibu Ibu mau berikan siapa saja Suka-suka boleh Ya Hal yang baik Insya Allah Semoga Allah berkaya hidupnya Ibu ini hati yang baik Dijaga oleh Allah Ini semoga Allah memberikan pada kita Kerinduan untuk berbuat baik Dan Allah memberikan kepada kita semua kecukupan Cukup lahir batin Sehingga kita menjadi orang Cukup di dunia Dan kaya di akhirat Wallahu aklam bisawab